Dalam upaya memantau persiapan para prajudut di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Pangdam 12 Tanjung Pura Majen TNI Muhammad Nur Rahmat melakukan kunjungan kerja ke pos lintas perbatasan desa Temaju Kecematan Paluh, Kabupaten Sambas, Sabtu 20 Juni. Selain Pangdam, turut hadir Wakil Bupati Sambas Hairia, Sekda Sambas Feri Madagaskar, Ketua DPRD Sambas Abu Bakar, Kapolres Sambas, Dandim 1208 Sambas, serta unsur forkopimda lainnya. Pangdam 12 Tanjung Pura Muhammad Nur Rahmat menjelaskan agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau persiapan prajudut di wilayah perbatasan. Pangdam meminta pihak turkait untuk mengoptimalkan pembangunan di wilayah perbatasan Temajuk Malaysia, terutama akses jalan dan sektor pariwisata. Kegiatan hari ini kita dalam rangka mengecekan perbatasan, kita meyakinkan untuk persiapan para jurid dalam rangka merasakan tugas pokok di perbatasan. Khususnya di daerah Temajuk ini, ini adalah daerah pelintas, pelintas batas antara negara kita dengan Malaysia, di mana pada saat-saat tertentu, khususnya hari libur, ini banyak dari warga negara Malaysia yang berlibur di wilayah pantai Temajuk ini. Dalam pengembangannya kita lihat bahwa dari Malaysia sudah mulai membangun pos B2K. Kita juga mengharapkan dari pemerintah kita tentunya juga akan bisa memperhatikan daerah ini. Tadi saya berkoneksi dengan Ibu Bupati, bahwa mungkin ke depan kita akan membuat rencana-rencana untuk bagaimana membuka akses dari pintu gerbang ini untuk nanti memudahkan jalur-jalur transportasi maupun nanti untuk perhubungan dari pintu gerbang ini menuju ke pantai. Selain sebagai wilayah perbatasan, Desa Temajuk juga terkenal dengan kawasan pantai yang indah, sehingga menarik para wisatawan. Oleh sebab itu, Wakil Bupati Sambas Hairiah berharap agar pembangunan di perbatasan khususnya di Desa Temajuk bisa segera terrealisasi sehingga Temajuk menjadi ikon pariwisata bagi Kabupaten Sambas. Potensi yang sangat luar biasa dari sumber daya alamnya, perikanan dan juga para wisata serta sumber daya alam yang lain, misalnya perkebunan, ada lada, dan ada hasil pertanian yang lainnya. Kemudian karena Desa Temajuk ini berbatasan langsung dengan Mahisya, tentu ada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, dan juga ada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten. Nah, kami sangat berupaya bahwa ada pembangunan yang benar-benar berkesinambungan di Kabupaten Sambas, mengingat selama ini pembangunan ada di Kecamatan Sajingan. Nah, Kecamatan Paloh yang sama-sama berbatasan harus juga dibangun untuk membackup perbatasan yang ada di Kecamatan Sajingan, supaya kegiatan-kegiatan dari sisi keamanan dan sisi kegiatan perekonomian itu jalannya seimbang. Kemudian kami juga berharap kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk membangun gerbang perbatasan yang benar-benar memperlihatkan bahwa Kabupaten Sambas sebagai ikon dari wilayah perbatasan, sehingga orang ke Kabupaten Sambas itu bisa datang ke wilayah perbatasan untuk melihat para wisata yang ada di Kabupaten Sambas, terutama di Desa Temajuk. Dalam perjalanan menuju lokasi perbatasan, tampak pangdam 12 Tanjung Pura beserta unsur Forkopimda meninjau daerah latihan militer yang direncanakan akan dibangun lapangan tembak bagi para prajurit. Dalam kesempatan tersebut, tampak pangdam 12 Tanjung Pura didampingi unsur Forkopimda memasuki vila terbalik yang menjadi ikon andalan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh. CSF TV, MADAHKANYE Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.